Intro Sebelumnya tim menerima informasi dari posal Takong Hiu bahwa ada motor vessel jenis supply boat berbendera asing atau Mongolia yang mencurigakan telah melakukan pelanggaran wilayah berlayar di perairan yuridiksi Indonesia tanpa dilengkapi dokumen pelayaran dengan membawa muatan yang berasal dari kegiatan ship to ship bersama kapal tanker yang melintas di sekitar utara perairan Takong Hiu Karimun Menerima informasi tersebut, tim F1QR-4 Pat Kamla Karimun Combat Boot dengan cepat mengarahkan haluan ke perairan utara Takong Hiu Tim F1QR-4 Pat Kamla Karimun Combat Boot memantau secara visual motor vessel target jenis supply boat dengan melakukan komunikasi via radio VHF CH-16 tetapi tidak bisa tersambung Dengan cepat, tim F1QR melakukan pengejaran menuju kapal TO atau target operasi Selesai melaksanakan konfresi pers dengan jurnalis Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal IV Laksamana pertama TNI R. Eko Suyadno menjelaskan bahwa 4 ABK kapal keseluruhannya berwarga negara Indonesia Di mana kapal bergerak dari Singapura melakukan kegiatan hanya sampai Western OPL Namun faktanya kapal telah melakukan ship to ship dengan satu kapal tanker lainnya Kapal bergerak dari Singapura dengan kliren dari Singapura melakukan kegiatan hanya sampai OPL Western OPL Namun faktanya kapal melaksanakan ship to ship Kegiatan ship to ship dengan satu kapal tanker lainnya Menurunkan barang-barang yang tadi kita lihat bersama Itu berada di wilayah perairatan Indonesia Yaitu di utaranya Pulau Iyo Kecil Ini suatu kegiatan yang ilegal Sementara itu saat peninjauan langsung di atas kapal Nakoda kapal pembawa barang-barang ilegal Ahmad mengatakan Dirinya hanya membawa barang tersebut Dan tidak mengetahui secara pasti daerah pembatasan OPL Dengan diamankannya kapal MV Jolly Rover dengan pemilik Agen High Hub Watt berkapasitas 97 GT Rencana melaksanakan perairan kapal dari Singapura Menuju perairan West OPL atau Outside Port Limits Hingga ke perairan utara Takong Hiu Karimun SPB atau Surat Persetujuan Berlayar melanggar Pasal 323 Ayat 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang pelayaran di mana dokumen Manifest Nihil Dan telah melanggar Pasal 285 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang pelayaran Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau Aziz Maulana melaporkan